Jadi ini puding sutranya benar-benar lembut ya Dan ini benar-benar enak banget Apalagi dimakan dingin-dingin setelah masuk kulkas ya Jadi ini wanginya kerasa banget ya Jadi wangi aroma buahnya tuh kerasa banget Jadi ini benar-benar enak banget ya Jadi kalian majib coba Nah jadi bentuk pudingnya tuh seperti ini ya Kenyal-kenyal gitu Jadi ini lembut banget ya Berikut resepnya Pertama-tama siapin air 350 ml ya Lalu aku masukkan 1 bungkus puding seriti rasa plain Dan kemudian aku aduk-aduk ya Supaya tidak menggumpal Lalu tambahkan susu cair 500 ml ya Disini aku pakai susu ultra Lalu aku tambahkan 4 sendok makan susu kental manis Untuk susu kental manis terserah kalian ya Gula merah apa aja Lalu tambahkan 1-2 sendok makan gula ya Tergantung selera kalian Nah pada proses ini tetap kita aduk-aduk ya Jadi kita tunggu sampai meletup-letup Baru kita matikan ya Nah ini sudah mulai meletup-letup Nah ini sudah mulai meletup-letup Nah aku matikan kompornya Nah setelah dingin Bisa kita tuang ke cetakan Dan untuk cetakannya Ini bisa kalian siapin beberapa tempat ya Karena ini jadinya juga lumayan banyak Jadi ini aku pakai cetakan kecil-kecil juga ini ya Nah jadi seperti ini Nah jadi jadinya juga lumayan banyak Nah disini aku pakai jeruk peras Yang ada asem-asemnya Dan aku tambahkan sekitar setengah sendok teh gula ya Jadi supaya rasanya pas Dan sekarang waktunya plating Jadi ini aku pakai kiwi dan strawberry ya Karena yang ada di rumah hanya buah ini aja Kalau kalian ada jeruk atau buah mangga Itu bisa juga ya ditaruh di atasnya Dan ini untuk buahnya Ini kalian bisa pilih buah yang agak manis ya Jadi pilih kiwi yang agak matang Ataupun strawberry yang rasanya manis Jadi saat dimakan nantinya itu benar-benar enak banget ya Jadi rasanya tuh pas sama pudingnya Nah saat terakhir ini aku tuang jeruk di atasnya ya Nah jadi seperti ini Nah ini langsung cantik ya Setelah aku tuang jeruk di atasnya kayak gini Dan rasanya itu lebih wangi Segar dan pudingnya lembut Nah jadi penampakannya seperti ini ya Jadi ini enak banget dimakan Pas dingin-dingin ya Dari kulkas tuh seger banget Nah sekarang aku mau jabain ya Nah jadi dalamnya kayak gini Nah pudingnya itu kenyul-kenyul seperti ini ya Nah jadi seperti ini Nah jadi ini benar-benar enak banget Dan seger ya Jadi kalian lanjut cobain Dan anak-anak pasti suka ya Jadi biasanya aku bikin buat stok di rumah Juga bisa buat ide jualan ya Puding seperti ini Jadi enak banget Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax